selamat menikmati selamat menikmati maco banget pokoknya kemudian sekarang kita lihat untuk aksesoris lainnya kita buka nah ini mainan pas sekali untuk anak cowok nah ini dia untuk remote controlnya seperti biasa ada tulisannya 2.4 GHz kemudian untuk chargernya seperti ini untuk charger yang digunakan khusus jadi berbeda dengan HP nah ini tampilan dari samping tertulis offroad kemudian disini kita lihat tampilan dari depan kekar sekali terlihat benar-benar maco kemudian kita lihat tampilan dari atas nah untuk bagian atas ini bahannya dari besi kuat sekali kemudian bagian kap mesin juga sama dan juga samping ini semuanya bahan besi jadi kekar sekali kemudian untuk kekuatan shockbackernya kita lihat kekar sekali dan memang empuk nah ini bagian belakang dari shockbacker keker ya teman-teman wah maco cool dan gagah ini kita lihat untuk bagian ban bahannya terbuat dari karet ini kalau saya tekan empuk kemudian untuk kembangnya ini tajam jadi untuk melibas jalan licin gak ada masalah lalu kita lihat untuk bagian depan terlihat sangat detail seperti mobil aslinya kelihatan memang rumit-rumitnya seperti ini ya kemudian kita lihat ke bagian dalam di sini ada dua buah bangku tampilannya juga di dalam ini cukup rapi lalu di belakang ada bahan serep yang bisa dicopot dan bisa kita gunakan jika suatu saat bahan aslinya sobek ataupun rusak dan ini kita lihat untuk bagian shockbacker ini sangat lentur dan juga empuk nanti akan kita coba ya saya juga udah gak sabar pengen mencobanya berlanjut ke bahan bakar atau tenaga untuk perjalanan di sini menggunakan baterai ya untuk baterainya sendiri di cas dan ini ada di dalam untuk membukanya kita menggunakan obeng kembang kecil kita coba untuk membukanya ya sekarang kita lihat dulu untuk baterainya seperti apa kita buka menggunakan obeng kembang dan ini dia untuk baterainya berwarna kuning ada 4 buah kalau gak salah kemudian untuk melakukan charger kita harus melepas soketnya terlebih dahulu dan dihubungkan ke adapter charger yang sudah disediakan kemudian ini ada tombol on off di bagian belakang kemudian di bagian depan ini ada kalibrasi untuk meluruskan ban atau setir bagian depan nah ini kalau udah dinyalakan di bagian dalamnya ini akan terlihat lampu indikator menyala bergantian antara warna merah dan juga warna biru ya langsung saja sekarang kita tes untuk mobil offroad ini dan akan kita lihat bagaimana performa kecepatan dan juga kekuatannya langsung saja kita coba ya sekarang kita udah di luar kita coba bagaimana untuk kecepatannya woyh kenceng sekali dan begitu ketemu hambatan dia bisa terjun ya bisa berbelok sekarang kita tes mundur nah itu dia lincah sekali ya ketemu tanjakan mutar ya mantep sekarang kita coba ketemu tanjakan yo berangkat nah ini dia tanjakannya ya dilibas coba terus wah ini tanjakan terlalu gampang nih mundur 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 iya maju lagi tanjakan hajar terus terus iya ya ambil ancang-ancang mundur iya teruskan wow luar biasa hambatan segini rumitnya bisa dilibas dengan sangat mudah sekali oke terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa like komen dan share jika kalian menyukai video ini terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow wow